Sempat menjadi burunan polisi selama berbulan-bulan, dua orang pelaku penganiayaan di Kalurahan Ketas akhirnya berhasil dibekuk petugas. Kedua orang pelaku tersebut yakni MS, 23 tahun warga Mantri Jeron, Yogyakarta dan HS, 19 tahun warga Kasihan Bantul. Burunan tersebut merupakan dua dari empat pelaku kasus penganiayaan di wilayah Ketas, pelayan beberapa waktu yang lalu. Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa pelaku bernama HS yang merupakan pelaku utama sedang berada di daerah Legok, Tangerang, Banten. Berbekal informasi tersebut, petugas kepolisian dari Polres Gunung Kidul bersama tim Jatan Ras Polda DIY bergerak ke wilayah Legok, Tangerang, Banten. Lanjutnya, berbeda dengan HS, pelaku lain berinisial MS berhasil ditangkap petugas di lokasi lain yakni di sekitar pasar Kota Gede, Yogyakarta. Pelaku diamankan saat berada di sebuah warung pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekiranya pukul setengah satu malam. Kedua pelaku dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang menguasai atau membawa senjata tajam dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara. Jangan lupa untuk menunggu. Terima kasih.